Gila guys, meskipun nih hero tebel, tapi damage yang diberikan juga lumayan sakit guys. Ketika gue pake sweeping time, itu serangannya lumayan loh. Dan pas gue muter, waduh, enak bener tuh. Kena kristal-kristal-kristal buat dikasih shield sama ya anti-crout control gitu. Halo guys, balik lagi bersama gue, Boys Gaming. Dan di episode kali ini, atau video kali ini, kita akan membahas mengenai seputar Genshin Impact pastinya. Dan di episode kelima ini, cepet ya, udah episode kelima ya. Gue akan membahas hero yang menarik, hero yang sering diupakan, hero yang terbang kalai, dan hero yang jarang dibahas oleh banyak orang dan youtuber lainnya. Yaitu Noel. Kenapa Noel ini terbang kalai, dicampakan, dikucilkan, dibully, dihina, dan gak pernah digunakan sebagai line-up? Mungkin karena mereka pikirnya Noel itu bukan dijadikan DPS juga gak bisa. Dijadikan healer juga bukan healer sejati, gak ngeheal-ngeheal banget. Apalagi dijadikan sebagai support, dia juga gak support-support banget. Nah, orang masih gak tau, ternyata tanker itu sangat berguna kalau di Genshin Impact. Apalagi di Adventure Rank 35 ke atas gitu, apalagi ke 40 tuh bakal kerasa banget. Nah, kenapa orang, ya, masih mikirnya damage penting, damage penting, damage penting. Defense jelek, defense jelek, defense jelek. Ya, mungkin kalian harus menempatkan, ya, sesuai dengan role masing-masing ya. Untuk Noel ini, kalian harus fokusin defense dan dia karakter tanker, oke? Dan, gue sangat-sangat bersemangat banget untuk ngebahas ini karakter. Karena ini karakter sangat unik dan menarik ya. Jadi, kita langsung bahas aja ke karakter stats-nya dulu. Kita bahas yang paling dasarnya dulu. Untuk karakter Noel sendiri, dia itu adalah tanker di Genshin Impact. Di setiap game pasti ada tanker, ada DPS, ada support, kebanyakannya rata-rata. Nah, untuk karakter ini kenapa bisa dijadikan tanker? Karena essence-nya atau special stats-nya meningkatkan defense. Setiap 5 level, special stats dari karakter akan meningkat. Dan, khusus Noel, dia meningkatkan defense. Jadi, setiap 5 level akan meningkatkan presentase defense. Untuk mendapatkan 102% defense ini, kalian bisa menggunakan artifact dan senjata yang berhubungan sama defense. Untuk senjatanya White Shadow, defense-nya 42,6% dan meningkatkan 6% setiap hit musuh. Untuk attack dan defense-nya si Noel ini. Dan maksimum sampai 4 lapis atau 4 kali, jadi 24%, 6x4 ya. Dan, untuk artifact-nya, kalian menggunakan retracing bullet. Oke, retracing bullet ini meningkatkan 35% kekuatan perisai dari si Noel. Jadi, si Noel ini memainkan perisainya atau memainkan nama skill-nya itu breastplate. Nah, gue pengen ngebahas kenapa kalian perlu nama senjatanya White Shadow atau senjata yang meningkatkan defense dan artifact yang meningkatkan shield. Oke, ini sangat-sangat penting. Untuk set 4-nya gue lupa bahas. Dia akan meningkatkan 40% normal dan charge attack saat perisai Noel aktif. Oke, langsung aja kita ke talentanya ya. Karena ini akan saling terkoneksi atau berhubungan. Kita akan membahas talenta yang paling menarik di Noel yaitu breastplate. Oke, breastplate ini bukan segedar perisai biasa. Dia akan melindungi semua karakter, baik itu Fenty, Barbara, Kecing. Dia akan melindunginya dan menggunakan perisai ini. Dengan perisai tanah atau perisai geodamage. Yang berhubungan sama Geo ya. Pokoknya perisai ini akan mengabsorb atau menelan. Yang mengabsorb, ya, sorry gue cadel. Semua serangan atau crowd control dari musuh. Baik itu serangan elemen listrik, api, tanah, air, angin, avatar. Air, bumi, api, udara. Zaman dulu semua negara hidup dalam perdamaian. Itu akan diserap sama Noel. Oke. Dan untuk Sweeping Time. Dia akan meningkatkan attack dan defense Noel. Ketika menggunakan Sweeping Time ini. Oke. Kenapa gue bilang semua artifak senjata skill breastplate dan Sweeping Time ini terkoneksi menjadi satu. Karena breastplate ini akan memberikan efek heal atau HP tambahan ke karakter lain. Atau memulihkan HP karakter lain. Ketika defense Noel meningkat. Yang mana kalau menggunakan Sweeping Time. Skill healnya dari breastplate ini akan meningkat. Nah, meningkatnya gimana bang? Meningkatnya ketika menggunakan perisai. Bukan. Meningkatnya atau ngehealnya ketika Noel sudah menggunakan perisai. Dan memberikan damage atau mengenai musuh. Nah, ketika mengenai musuh. Itu akan ngeheal si karakter-karakter lain. Oke. Untuk breastplate ini. Intinya dia akan meningkatkan defense perisai. Meningkatkan defense karakter. Atau melindungi karakter. Dari elemental damage. Physical damage. Dan crowd control. Jadi, lalu ini tahan banting. Tahan tendang. Dilempar gak bisa. Dibukuin gak bisa. Dibakar gak bisa. Cuma dipeluk doang bisa. Nah. Nah, itu bagus banget buat karakter tanker ya. Sangat berguna banget untuk melindungi karakter lain. Jadi, Fenty sama Kecing ini anti semua elemen dan crowd control. Ketika masih terkena efek dari breastplate ini. Untuk sweepingnya. Untuk sweeping timenya sendiri. Itu akan memberikan damage yang sangat besar ketika Noel memberikan basic damage ke musuh. Dan serangannya akan dikonversasikan ke geodamage. Peningkatan attack sama defensenya meningkat drastis ya. Jadi, kalian bakal kerasa banget ketika menggunakan sweeping time. Dan, areanya meluas serangan areanya menjadi AOE. Jadi, serangannya itu bisa mengenai semua musuh yang jaraknya agak jauh dari musuh yang kalian serang. Nah, itu akan memberikan efek tambahan heal ke karakter-karakter lain atau partian kalian. Oke? Nah. Makanya kenapa artifact defense sama senjata ini sangat terkoneksi. Atau kalian wajib menggunakan watch shadow dan retracing ball light. Untuk meningkatkan efek dari breastplate dan sweeping time ini. Nah, itu alasannya. Nah, untuk konstelasinya paling penting menurut gue I got your back. Karena meningkatkan heal 100% atau memicu 100% heal ketika menggunakan sweeping time dan breastplate. Bagus banget. Sangat-sangat berguna banget untuk dijadikan sebagai tanker healer. Oke? Untuk konstelasi kedua dan tiganya pasti sangat bagus. Cuma akan kepanjangan dan yang paling penting menurut gue ini. Kalau udah punya ini ya oke lah. Udah pas lah. Sangat berguna banget soalnya. Nah. Gue pengen kasih contoh ke kalian. Kenapa perisainya tuh bisa kepake ke semuanya. Nih. Gue kasih satu contoh dulu ya. Ketika dia perisain nih. Kecing. Ember. Dan Fenty. Tetep dapet perisainya. Paham kan? Makanya gue bilang perisainya ini dapat melindungi semua karakter. Perisainya ini sangat membantu untuk melindungi karakter dengan defense-nya dan HP yang rendah. Supaya mereka tetep hidup atau stay sama atau stay in game gitu. Nah. Gue kasih beberapa cuplikan mengenai cara main Noel. Dan mengenai efek-efek yang diberikan dari breastplate ini. Dan sweeping timenya ya. Ya kalian bisa lihat sendiri dan menganalisanya sendiri. Oke. Langsung aja kita ke cuplikannya. Let's go. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oke guys. Jadi tadi adalah video mengenai cupitan Noel. Dan kalian udah pasti tau lah. Noel itu sebagai tanker udah bukan kaleng-kaleng lagi. Dan bisa dijadikan DPS kedua atau support DPS. Dan yang pasti bisa dijadikan healer dan juga untuk pengganti si Barbara, Jen, dan Cici. Ya jadi worth it lah. Buat bintang 4 ini harusnya bintang 5 sih. Dan bagus banget buat dipakai di line up kalian untuk mengikuti domain. Abyssal atau misalnya ngehand monster kayak tadi gue. Ya masih banyak lagi lah. Yang pasti ya wajib dipakai banget buat adventure yang 35 ke atas atau enggak 40 pastinya. Karena defense-nya sangat berguna banget dan perisainya sangat guna banget guys. Untuk melindungi karakter kalian yang masih level kecil atau misalnya defense-nya lemah. Itu sangat tertolong banget sih. Pas di-hit jadi kenanya perisainya si Noel bukannya. Kenanya direct hit ke karakter kalian. Oke thank you banget. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share channel gue. Dan yang pasti tetap stay tune di konten gue supaya kalian gak ketinggalan konten gue selanjutnya. Untuk next video gue gak tau bakal bikin konten apa. Yang pasti gue bakal berusaha bikin konten yang menarik buat kalian. Dan yang pastinya memberikan informasi dan menghibur juga ya. Oke thank you banget dan sorry banget kalo misalnya cara ngomong gue agak ribet ya. Oke guys my name is Boris Gaming signing out. Bye bye. Sub indo by broth3rmax